Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula dan aku Mira hari ini kita akan review dan swatch semua dari Luxe Crime Ultra Creamy Lip Velvet ini launch terbarunya Luxe Crime, jadi lip product lagi mereka punya 8 shades ya dan kita punya semuanya ini pakagenya udah ada semua shadesnya nih semuanya 8 it looks like Christmas oh iya ya kalau kalian yang lagi nyari warna dan mau beli ini just keep on watching jadi warna-warna lip product ini itu drink theme dia jadi mereka punya 8 shades ya seperti yang tadi kita udah bilang dan product ini claimsnya adalah a creamy lip velvet that feels wonderful to apply with smooth application that luxuriously hugs your lips an innovative cotton fitting technology delivers a blend of color that spread softly on the lips and provides a soft focus semi matte color the whip texture goes on smoothly leaving a cushiony velvety feel for comfortable wear ini lip velvet ini semuanya skin care infused ada vitamin E boost new skin cells restores lips hydration help to soothe and heal damaged lips squalene help paint dark pigmentation on lips beneficial in treating chap lips immediately locks in moisture dan jojoba oil nourishes dry lips has antibacterial properties dan help improve lip texture jadi ini gak cuman lip color tapi juga good for your lips iya jadi di bilangnya moisturizing hydrating semuanya jadi ini lip velvet harusnya gak matte ya nope jadi ini packagingnya very nice ya classic lux crime packagingnya yang ijo sama ininya gelas expensive quality banget ya seperti lip stain mereka tapi ini lebih tinggi aja oke applicatornya hmm baunya enak banget applicatornya gini brown applicator mungkin udah untuk gambar lips itu gampang banget ya oke sekarang ini bibir aku agak pecah pecah dikit ya me too tapi katanya ini hydrating moisturizing semua itu so we'll see mereka punya variety of shades kita akan mulai dari yang paling nude dulu ini warnanya pearl milk ini true pinkish nude warnanya aku juga suka banget ini cantik banget ini kayak peachy nude shade ya menurut aku peachy nude ya not pinkish lebih peachy very nice interesting rasanya ringan banget formulanya juga ringan ya terus coverage-nya sangat light yes ini aku satu layer doang dulu lah dua ya tadi ini buildable kok gak apa-apa dibilangnya kan velvet menurut aku ini lebih ke matte aku punya dusakanda udah kering completely pas pertama di-apply gak matte ya cuman pas udah kering yes udah kering tapi itu menjadi matte keliatannya doang tapi ini kita gini-gini masih bisa geser-geser gak kering sama sekali it's creamy it feels very light apalagi aku cuma pake satu layer ringan banget buat setiap hari itu nyaman ya enak sih ini tapi tadi satu swatch itu masih bisa keliatan warna bibir yang di bawahnya kayaknya gak full full covered jadi menurut aku sebenernya ini buat setiap hari everyday wear it's good next color itu sparkling rose bright rosy nude ini warnanya dibilang bright rosy nude menurut aku just not a nude corally orange gitu ya ada orange-orange tintnya masih cocok buat everyday gak bright-bright banget gak ngejrengko masih very nice yes sebelum kita lanjut kita akan kiss proof test make sure ini udah kering dulu ya menurut aku ini gak akan transfer aku juga sedikit kayaknya very little tapi ada ada tapi oke menurut aku it's okay tapi claimsnya gak ada yang bilang itu transfer proof iya dan juga ini juga dibilangnya lip velvet which usually lip velvet emang gak transfer proof ya pasti akan transfer next shade itu adalah berry mojito ini adalah muted mauve wine looks like lula color love this color mauve ya tapi mauve nya lebih deep pertama di apply it's not as dark menurut aku tambah lama tambah gelap ya tambah tebel juga tambah gelap iya love this kalo ini cocok ya sama namanya emang dari tadi iya dari tadi agak off dikit kalo ini bener muted mauve wine super nice cool color nyaman banget di bibir ini next shade itu pink lemonade ini pink berry shade kayak raspberry color so pretty ini warna ini udah di bibir udah agak lama ya and jadi matte very matte looking soft matte looking kayak cotton lips gitu once it's dry it becomes matte iya and gak as creamy juga gak 100% matte tapi becomes really dry sih quite dry next shade itu adalah cafe latte ini adalah nude pinkish brown orangey orange nude orangey brown nude orangey brown nude very nice bit of brick tone ya next color mocha frappe ini true brown ini very nice brown tapi brownnya lebih ke chestnut warm shade bukan netral yes gak neutral tone next shade itu pumpkin spice latte ini brick brownish red ini menurut aku gak terlalu ada brown tones ya ini lebih orangey red i don't really see the brown there if it gets deeper ini bisa jadi brick red orangey red warna terakhir itu sangria ini deep berry mauve last color ini kayaknya gak deep berry mauve sih ini lebih ke red wine red yes red wine shade deep red ini tadi kinda dark menurut aku sedikit susah buat super super neat jadi bibir aku sekarang lebih miring-miring ya ya udahlah tapi like always kan warna yang lebih darker kalau kayak gini buat aku chap lips ya tadi ini udah mulai ilang sih chap lipsnya boy baru dan tadi tapi juga mungkin karena tadi kita swipe 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 terus kayak ngilangin ngilang tarik-tarik terus iya jadinya gak tau kalau hydrating atau ya but it's true chap lips aku juga ilang look smooth enak sih karena gak terlalu matte juga jadinya enak eight swatches later kita udah kasih liat kalian semua warnanya tadi final thoughts ya suka sih aku suka formulanya karena nyaman banget on the lips jadi kayak keliatannya kayak matte finish tapi rasanya enggak jadinya masih enak di bibir lah gak kering-kering banget bener matte tapi ringan banget jadi buat kalian yang suka pake lip product untuk setiap hari ini cocok banget for you dan juga transfer proofnya oke banget ya jadi buat pake masker gak parah-parah banget transfernya tapi cuma itu aja gak apa-apa kita bisa pake lip productnya setelah pake masker iya untuk shade range lumayan banyak it's really good nudes for dark ones yang aku favoritnya our favorites ya sekarang Gary Mojito yang aku pake sekarang lovely shade aku juga suka yang itu tapi another one yang aku suka obviously yang nude itu adalah pearl milk itu yang aku lagi pake sekarang very recommended really like the formula sih ini tuh review, demo, and swatch untuk Luxe Crimes ultra creamy lip velvet yang baru comment down below kalo kalian beli part ini kalian beli warna yang mana and hope we see you on the next one bye sahabat cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati